KISIS KEUANGAN Ditekan di pressure jadi benda paling bernilai sedunia yang namanya berlian. Jadi tekanan jangan pernah ditakuti. Masalah jangan pernah ditakuti. Semuanya harus dihadapi. Tekanan perang dunia menghancurkan seluruh dunia. Namun sejak selesai perang dunia kedua, kecepatan pembangunan teknologi ada dalam kecepatan penuh yang membuat dunia seperti saat ini. Sangat maju dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kemajuan umat manusia dalam 5000 tahun dicapai hanya dalam 100 tahun. Sejak perang dunia kedua juga ada New World Order yang bercita-cita mulia untuk tidak ada lagi perang dunia ketiga. Ingin membuat dunia damai. Dan New World Order tadi dibawah kendali negara pemenang perang dunia kedua yaitu Amerika dan sekutunya. Lalu sejak tahun 2013 dunia punya penantang baru. Penantang New World Order namanya Tiongkok. Selama 300 tahunan, Tiongkok menguasai perdagangan. Tiongkok kemudian dikerjain sama Eropa di awal abad 20 dihajar Jepang. Sehingga dalam 200 terakhir, penjajahan Eropa membawa kemunduran bagi Tiongkok. Deng Xiaoping kemudian punya ambisi besar yaitu rebut kembali perdagangan dunia di bawah kendali Tiongkok. Dan kemudian faktanya adalah dalam 40 tahun, sejak tahun 1989 hingga saat ini, Tiongkok membuktikan telah menjadi negara perdagangan nomor satu di dunia lagi. Menjadi negara kedua terkaya di bawah Amerika. Dan di tahun 2013, Tiongkok mulai ekspansi ekonominya. Strategi mencaplok ekonomi itu namanya BRI, atau Belt Road Initiative. Atau juga dikenal dengan nama lain, OBOR. One Belt, One Road. Dunia diikat atau dibelt menjadi satu semuanya ke arah Beijing. Negara di bawah Tiongkok diperlakukan seperti provinsinya Tiongkok. Sampai menggunakan yuan mata uangnya. Banyak negara Afrika, Asia, Amerika Latin yang mulai dikendalikannya. Memang ekonominya negara tersebut terlihat maju. Tetapi hanya fisiknya saja yang maju. Yaitu gedung, jalanan, namun kedaulatannya terambil. Terutama uangnya. Sungguh, darahnya ekonomi adalah uang. Dan uangnya itu harus pakai yuan. Di tahun 2016, seorang Sontoloyo yang namanya Trump menang presiden di Amerika. Dan selama 4 tahun terjadilah perang dagang yang dimenangkan Amerika secara telak. Tiongkok tidak tinggal diam. Globalis cabal yang sejak lama bersama mereka memilih presiden lemah yang namanya Biden dan dimenangkan. Amerika mendadak menjadi mitra Tiongkok kembali saat ini. Pada saat PKC Partai Komunis Tiongkok beberapa minggu yang lalu ulang tahun ke-100, si Jinping dengan berani mengatakan akan memenggal kepala negara yang berani membuli Tiongkok. Akan mengambil kembali Taiwan, Hong Kong, dan Makau. Bukan one country two system, tetapi one country Tiongkok only. Dan menyiapkan seribu silo tempat peluncuran roket berhulu ledak nuklir. Saat ini dunia dalam keadaan perang dunia ketiga melawan virus akan menjadi perang militer perang dunia ketiga sesungguhnya. Pernyataan sederhana dari pakar intelijen yang mengatakan, kalau Amerika tidak serang Tiongkok sekarang, mendiamkan Tiongkok sampai 10 tahun ke depan, Amerika tidak akan pernah menang perang dengan Tiongkok. Tiap tahun Tiongkok akan semakin kuat dan semakin kuat. Indonesia bagaimana? Pepatah gajah berkelahi dengan gajah pelanduk mati di tengahnya. Jangan sampai terjadi. Amerika dan Tiongkok berperang, jangan sampai Indonesia jadi pelanduk mati di tengahnya. Kita harus segera berdaulat. Ambil kesempatan ini untuk berdaulat. Inilah masa yang tidak ada lagi yang terbaik dibandingkan masa ini. Pertama, Bapenas membuat perhitungan dengan rinci. Berapa kos akuntingnya untuk Indonesia menjadi negara super power di tahun 2045? Berapa biayanya? Buat 3 step. Menjadi negara berdikari di tahun 2025? Menjadi negara maju 10 tahun kemudian dengan dasar chip hingga tahun 2035? Dan menjadi negara super power di tahun 2045? Step pertama adalah menjadikan Indonesia negara berdikari. Mampu berdiri di atas kaki sendiri hingga tahun 2025. Memerlukan uang katakanlah 6.000 triliun. Yang 50%nya untuk UKM ekspor dan ketahanan pangan. Sisanya untuk kesehatan dan sarana tempat tinggal serta jalanan distribusi. Kita printing rupiah biru. Rupiah baru yang masa berlakunya 10 tahun. Dalam 6 bulan ini sampai akhir tahun 2021 hitung rinci dan gelontorkan mulai awal tahun 2022 dengan kecepatan penuh dan secepatnya kepada UKM-UKM. Lihat hasilnya bagaimana strategi New Mind ini akan menghasilkan karya yaitu Indonesia negara super power. Terima kasih telah menonton!